Asma adalah suatu gangguan pernafasan, di mana itu terjadi karena ronkodilator atau sakuran pernafasan mengalami penyempitan. Itu bisa karena aladi, bisa karena sebab lain untuk pemijatan gangguan asma. Itu tetap diawali dari ibu jari untuk mengurangi rasa ketegangan supaya relax. Kemudian diambil simpul syaraf pernafasan yang berada di antara ibu jari sama terhujud. Kaki-kaki, itu baik kanan ataupun kiri. Kemudian ke bagian dada yang berada di tunggu kaki. Pemijatan maksimal 15 menit. Disertai banyak minum air putih hangat, kita akan sangat membantu penyembuhan asma. Dan pemijatan ini bisa dilakukan di saat terjadi serangan asma. Atau Sampai bisa sebut terbebas dari asma. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.